Kegiatan donor darah di Man 1 Lombok Timur berlangsung hari ini Sabtu 29 Januari 2022. Dimulai sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah, tepatnya di ruangan UKS Man 1 Lombok Timur. Kegiatan donor darah ini diadakan setiap 3 bulan sekali dan bekerja sama dengan PMI Lombok Timur. Untuk kriteria bagi pendonor sendiri harus memenuhi syarat. Baik, saat ini saya sudah bersama Pak Ahmad Hairul Sani. Ya Pak, bagaimana kriteria orang yang bisa donor darah? Untuk yang menuhi syarat donor, syarat-syarat orang donor itu dari umur dulu minimal 17 tahun sampai umur 60 tahun. Itu pun kalau yang 60 tahun kalau sudah rutin donor dari muda. Terus yang kedua, tensinya normal dari 110 sampai 140. Terus yang ketiga, diperiksa HB-nya, dicek HB-nya. Itu minimal untuk donor itu 12,5 untuk HB. Terus sampai dia HB 17. Di atas 17 itu tidak umur syarat untuk donor. Nah itu, kemudian kalau perempuan tidak lagi datang bulan, hamil, ibu menyusui. Kemudian tidak ada riwayat penyakit bawaan seperti jantung, asma, atau yang lainnya itu. Jadi, kalau bisa sebelum donor itu istirahatnya cukup, sekitar 6 jam, terus pagi mungkin syarapan dulu. Itu untuk syarat-syarat yang untuk donor. Dan yang lain-lainnya itu, yang minimal itu untuk syarat minimal untuk donornya. Terlihat siswa dan guru antusias mengikuti kegiatan donor darah tersebut. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Mansa Tolombok Timur. Di sini kita bisa melihat bagaimana antusiasme para siswa dalam melaksanakan kegiatan donor darah di Mansa Tolombok Timur yang dilaksanakan oleh PMI Lombok Timur. Ada pun persiapan yang dilakukan menjelang donor darah, yaitu pembina PMR dalam hal ini, Ahmad Rifai, melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada siswa dan guru agar mempersiapkan diri sehari sebelumnya. Ada pun berikut harapan Ahmad Rifai selaku pembina PMR untuk kegiatan donor darah ke depannya. Tetap sehat, terus terkontrol kesehatannya, terus kerjasama kita dengan PMI tetap berjalan dengan baik. Tim jurnalistik Man Satu Lombok Timur melaporkan.